Perwakilan warga desa Tasikmalaya Kejabatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Senin siang kembali mendatangi Polda Bengkulu. Kedatangan warga ini untuk mempertanyakan tindak lanjut dari laporan mereka terkait kasus dukaan korupsi dana desa. Sebelumnya perwakilan warga sudah ke Polda Bengkulu pada selasa 17 Juli lalu, namun belum ada bertemu penjidik Polda Bengkulu. Warga desa Tasikmalaya Musiono menyampaikan kedatangan mereka kali ini membuahkan hasil. Meskipun belum sesuai yang diinginkan. Namun warga akan tetap menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ditambahkan Musiono pada Desember 2023 lalu, mereka melaporkan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Diantaranya diduga proyek tidak dikerjakan sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu penerima bantuan sosial diduga tidak sesuai. Kemudian pemasangan listrik gratis, warga diwajibkan membayar sebesar 1 juta rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah. Padahal pemasangan listrik itu merupakan program Gubernur Bengkulu. Untuk mempertanyakan laporan kita yang di 2 bulan desainnya. Hasilnya bang apa bang? Hasilnya itu biar sebesar sebesar ini akan perlu langsung ke lapores, langsung ke akor sumber daya energi, dan untuk mempercepat permasalahan ini diselesaikan. Berarti mereka sendiri bakalan memonitoring kejadian yang kita alami. Sementara itu penyudik Polda Bengkulu yang berhasil dikonfirmasi menyampaikan untuk perkara dugaan kasus korupsi yang terjadi di desa Tasik Malaya ini sudah dilimpahkan ke Polres Rejang Lepong, namun Polda Bengkulu akan terus memonitoring perkembangan. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!